selamat menikmati tonton videonya sampai selesai ya siapkan 400 gram tepung terigu protein sedang saya pindahkan ke wadah yang lebih besar campur tepung terigu dengan 50 gram tepung tapioca 50 gram susu bubuk tambahkan 1 sendok teh garam masukkan 2 botir telur tambahkan 80 ml minyak goreng lalu adonannya ini saya aduk menggunakan whisker hingga tidak ada adonannya yang menggumpal aduk adonannya sambil ditambahkan 1100 ml air masukkan airnya bertahap saja agar lebih mudah mencampur adonannya selamat menikmati kalau adonannya sudah tidak ada yang menggumpal masukkan semua sisa airnya diaduk lagi hingga adonannya benar-benar tercampur rata pastikan minyak gorengnya tadi juga menyatu dengan adonan selamat menikmati oke adonannya ini sudah tercampur rata agar hasil kuenya nanti lebih mulus adonannya saya saring selamat menikmati ini adonan kue trisolnya yang sudah siap untuk digunakan aduk adonannya setiap kali akan digunakan untuk konsistensi adonannya seperti ini kalau misalnya adonan teman-teman terlalu cair atau terlalu encer boleh ditambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit lalu diaduk rata kembali dan kalau adonan teman-teman terlalu kental boleh ditambahkan air sedikit demi sedikit selanjutnya ambil secukupnya adonan langsung tuang adonannya ke dalam teflon yang sudah dipanaskan sebelumnya sambil putar teflonnya seperti ini agar adonannya merata ke semua permukaan teflon ini saya gunakan teflon ukuran 22 cm masak dengan api kecil hingga kulit trisolnya ini benar-benar matang kalau pinggiran kulit trisolnya sudah mulai garing seperti ini ini kulit trisolnya sudah matang kemudian goyang teflonnya dan kulit trisolnya ini sudah terlepas dari teflon pindahkan kulit trisolnya ke dalam wadah lanjut dadar semua kulit trisolnya hingga adonannya habis nah agar kulit trisolnya ini tidak kering setelah matang kulit trisolnya ditutup dengan serbet atau kain seperti ini lalu atasnya ditutup lagi menggunakan piring seperti ini agar kulit trisolnya tetap lembab ini dia kulit trisolnya sudah jadi ini sudah saya coba beri isian dan hasilnya bagus saat saya tarik seperti ini kulit trisolnya ini tidak saling menempel nah meski sudah saya remat-remat hasilnya tetap bagus, lentur, lembut dan kulit trisolnya ini benar-benar tidak sobek semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat menikmati selamat menikmati